Halo guys kali ini kita akan memberikan tutorial ya Bagaimana membangun rumah dua lantai dengan budget yang sangat hemat biayanya itu sampai dengan di bawah 200 juta rupiah namun sebelum kita lanjut ini dulu ya rumah yang akan kita bedah nah di layar monitor kalian udah bisa lihat ya ini adalah rencana rumah yang akan kita bedah kita ke lantai satu dulu Nah untuk lantai satu ini denahnya dena existing itu terdiri atas ruang keluarga yang menyatu dengan ruang kamu kemudian ada ada kamar ya di sini kita akan jadikan dia jadi dapur kemudian ada kamar utama akan kita kamar mandi existing tetap ini adalah tangga kemudian area pengembangannya untuk di lantai dua itu Hai menjadi ini yang baru ya lantai dua ya ini dari tangga bawah ke atas kita masuk ini arah penghubung ya area penghubung untuk masuk ke kamar tidur kamar tidur satu kamar tidur dua kamar kita mandi kemudian ke ini ada area cuci dan ini area wardrobe atau area tempat duduk ini adalah poid kita lihat potongannya ya Nah bisa kita lihat untuk floor-to-floor nya itu ke dari lantai satu ke lantai dua itu tiga tujuh setengah ya ke plafon tiga meter sama di lantai dua juga sama kemudian potongan yang lainnya bisa kita lihat ya kurang lebih seperti ini nah sekarang kita masuk ke yang kalian tunggu-tunggu rencana anggaran biaya sebelum kita mulai kalian bantu kami ya like subscribe dan komen channel ini biar bisa kita bantu lagi untuk rencana anggaran biaya yang lain kita mulai ya guys tahapan yang pertama itu adalah kita pekerjaan bongkaran dinding existing lantai satu ini hitungannya lamsam untuk kalian hemat ini bisa kalian bongkar sendiri dulu jadi kalian nggak usah memanggil tukang kemudian penggalian fondasi nah karena ini untuk nilainya kecil satu juta karena kita menggunakan penggalian fondasi hanya untuk tiang besi kemudian yang ketiga ya ketiga adalah relokasi pintu kamar ini pintu kamar yang existing tetap kita manfaatkan selanjutnya instalasi air buangan nah instalasi karena tetap menggunakan existing itu nilainya 500 ribu rupiah sama instalasi air bersih juga sama 500 ribu rupiah kemudian kita untuk membuat beton dapur ya tanpa finishing jadi eh tetap di playster aci cuman top tablenya itu hanya acian aja acian semen panjangnya itu 4,8 meter lari dia bentuk L seperti mana ya kita coba kita lihat itu pdf nah ini dinahnya nih 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 ukurnya bentuk L ya bentuk L sink dan run kita hilangkan karena bisa menggunakan existing ataupun menggunakan baru makanya kita hilangkan ini juga sama kita hilangkan untuk menghemat biaya granit kemudian untuk plafon ini ada lantai lantai satu ya 30,6 meter persegi udah rangka galvalum dan gipsum belum dicat ya sepuluh taman kering taman kering ini ada di area belakang kecil sih ukurannya itu dua kali 80 cm kemudian ini adalah tangga besi tangga besi ini kita menggunakan besi UNP8 kalian juga bisa menggunakan besi polo 10x10 juga bisa kemudian untuk rangkanya itu bisa 4x4 ataupun 2x4 kemudian bagian atasnya itu kita kasih di jersey 15 mili yang akan di finishing pakai granit ini kemudian ada reling tangga dan balkon ya ini 8 meter lari itu menggunakan besi 2x4 untuk handrailnya kita menggunakan besi 4x6 nah sekarang kita ke lantai 2 T2 sama plafonnya cuma 30,6 ya ini udah spesifikasinya itu GRC jadi nggak pakai beton ya finishing GRC rangkanya itu rangka besi CNP CNP 12,5 setelah itu kita lapis skriding kemudian finishing dengan lantai granit dan keramik nah untuk jendela kita menggunakan 4 buah jendela masing-masing dua untuk tiap kamar tidur ini jendelanya jendela baru ini lantai 2 ya kemudian pintu kamar tidur ada 3 buah ini udah lengkap dengan kusen ya kita pakai playwood yang di duko jadi lebih bagus kemudian ada pintu kamar mandi kalian bisa mendapatkan pintu yang lebih murah jika kalian ke madura kemudian kloset duduk ini pilihan ya kalian kalau mau murah juga banyak di toko bekas kloset itu 700.000 kalian udah bisa dapat ada keran air 3 set ini juga pilihan kalian bisa dapat yang lebih murah ada keran shower sama ini pilihan kalian juga bisa dapat lebih murah waterproofing ini waterproofing ini kamar mandi sebelum kita pasang keramik kita waterproofing dulu kemudian ini angka bajaringan ini untuk atap sebagian rangka atap itu tetap kita pakai existing ini juga ada genteng genteng beton ya kita pakai yang flat sebelum kalian pasang genteng beton kalian ini dulu ya kalian pasang aluminium foil dulu ini adalah dak talang kemudian instalasi air buangan dari atas ke bawah kita memakai pipa buangannya itu tiga in supaya bisa masuk ke dalam hebel hebel yang dipakai adalah tebal 10 cm instalasi air bersih kemudian listrik dan outlet ini pilihan ya kalian bisa menggunakan listrik dan outlet yang lama ini adalah dinding kita menggunakan dindingnya hebel ketebalan itu 10 cm perkatnya itu kita pakai semen sika skim wall nya itu sika ini adalah plaster nah untuk khusus untuk pasir ini kalian menggunakan pasir tanpa ayakan ya ini acian juga sama kita pakai acian semen sika pengecatan nah ini pengecatan ini harganya murah karena kita pakai cat yang harga murah kalian juga bisa beli cat yang kiluan uang sampah ini pilihan ya uang sampah dan keamanan itu pilihan terus apalagi ya ini pengincatan rangka karpot ini existing ini existing